Oke, Aldi boleh cerita dulu, hari ini jadi buka puasa pertama bareng keluarga besar nih, karena mungkin kamu sibuk banget atau gimana? Alhamdulillah, hari ini ya kita berbuka puasa bersama ya, istri sama keluarga besar juga dari Kalisna ya, yang pada beauty-beauty ya, Kalisna Beauty. Nah, ini bulan suci Ramadan pertama, Aldi sama istri, kalau bulan suci Ramadan kemarin, saya menduda Harlino, jadi ini spesial nih. Ya, pemirsa, Alhamdulillah, saya bulan suci Ramadan, bulan ini saya tidak menduda Harlino, karena anyep kalau menduda, insya Allah Ariel menikah segera, Ivan Bunawan, biar ada yang ngangetin sayur. Gitu, insya Allah. Gimana mungkin puas Ramadan tahun ini kan juga pertama kalinya, berarti jadi Ramadan pertama bareng? Iya, dan Alhamdulillah, istri lagi amil perbuatan saya. Iya lah perbuatan siapa lain. Iya, masa perbuatan poin pisang? Masa lo mau ngocit? Kalau mau ngocit, dia kemarin sedang denger ngamilin anak kambing. Udah masuk usia kandungannya? Alhamdulillah ini mau 6 bulan. Iya, mau jalan 6 bulan. Iya, mau jalan 6 bulan. Berarti enggak puasa masing-masing. Sekarang lagi enggak puasa? Iya. Tapi mungkin gimana tetap menyiapkan untuk suami kersintan? Iya, tetap dong. Menu-menu favoritnya. Eh, mbak, jangan salah ya pemirsa. Dia masak air putihnya enak lho. Beda loh sama yang lain. Alhamdulillah. Masak air putihnya enak ya, sih? Enak banget. Iya loh kan masaknya sama kecil, menurutnya itu enak dong. Air putihnya aja enak. Apalagi yang lain, gosong. I love you too. Tuh anak yang paling nomor 2 tuh. I love you. Kakaknya mereka nih. Kakaknya ini nih. Mereka kakaknya. Di usia udah 6 bulan nih. Seperti apa? Perbedaan hormon segala macam. Nydamnya. Yang jelas, usia kandungan istri saya 6 bulan. Saya juga ikutan 6 bulan. Saingan. Saingan aja ya. Bang, pasya umu. Bang, pasya umu nih. Mirip nih. Kayaknya gedean papa yang malah nih perutnya. Ya, alhamdulillah insya Allah. Istri sehat. Gede bayi sehat. Rezeki lancar. Rezeki lancar. Pemirsa semua sehat. Transperan lancar. Kan itu yang paling penting. Iya lah. Lanjut mbak nanya mbak. Takut bahas transperan. Nydam apa mungkin. Nydam transperan mbak. Nydam transperan. Tubuh transperan dari TransTV ya. Lagi belum. Surat-suratnya. Dia kan janji sebulan. Oh iya. Bener bener bener. Ambiar belum. Ambiar belum. Kopi viral juga belum di calling. Lagi. Nydam apa aku sayang. Dia nydam. Aku disuruh jangan ganteng. Susah ya. Ya berarti kan. Ya hamil aku udah ganteng. Menurut istri saya. Kalau menurut Nagita ya gantengan Raffi. Tapi kamu mungkin di kehamilan ini. Jadi lebih gimana sih? Manja kah? Sensitive kah? Sebenernya aku kalau gak hamil pun emang manja sih. Sensitive. Cengeng kah? Cengeng. Sebelum hamil juga emang udah cengeng. Karena hamil lebih cengeng lagi. Tanyanya sama dia. Dikit-dikit nangis. Dia selalu ngomong dikit nangis. Nangis dikit-dikit. Dikit-dikit. Tunggu transferan. Aduh itu rancis. Mbak lanjut. Aduh. Mengatasi istri yang lain. Kalau role rewelnya gimana tuh? Baca Al-Quran. Semua solusi ada di Al-Quran. Istri rewel. Beneran ini. Terus juga belum ada calling and shooting. Jadi Al-Quran adalah solusi. Al-Quran adalah obat. Baca Al-Quran rekam posting. Bagi yang punya sosmed. Yang gak punya sosmed harus tetap baca. Gak usah diposting. Apa yang mau diposting kalau sosmed gak ada. Tapi dia ustazah saya. Seperti di vlognya Melanie Ricardo. Saya gak tau. Dia bakal ngomong kayak begitu. Iya kan kamu disuruh keluar. Iya. Dan saya juga nonton ya. Tadi pagi sih. Gimana mungkin melihat ungkapannya sang istri di vlog Kamelani? Iya dia ustazah saya. Dia ustazah saya dan anak-anak Tuta. Insya Allah. Insya Allah. Bismillah. Kata-kata doa. Saya ngaku ustaz. Insya Allah jadi doa sih nih. Nah ini juga ustazah saya. Hai cantik. Apanya kak? Wah. Kirain cemilan. Kirain kuenastan. Cukupnya gagang lemari copor. Cuma jam-jam segini tuh. Adanya nyari. Adanya nyari. Gitu banget sih. Gitu lah. Gitu lah. Kak. Aku sempat lihat juga kan di vlog Kamelani. Akhirnya mengungkapkan. Risi-nya kata-kata. Deg-degan jadi suara di panggir. Gimana tuh kak? Deg-deg ser. Duh gimana ya kak? Iya kayak yang aku sampein di Youtubenya Kamelani. Ya bener sih deg-degan. Ya karena segala sesuatu yang dia lakuin. Yang pertama kali deg-degan ya pasti aku. Gimana gak deg-degan? Mau hijab ko bulanya deg-degan kok. Saya pun deg-degan. Raffi Ahmad juga deg-degan. Nagita deg-degan. Deg-deg ser. Bener dia hijab ko bulan sampe. Air matanya sampe berlinang-linang. Saya deg-degan. Deg-degan. I love you so much. Deg-degan tetap semangat. Nah gimana tuh kak? Dengan segala mungkin. Lucun-lucun yang akhirnya timbul pro kontra. Di bully lagi kali. Iya balik lagi sih. Awalnya mungkin kaget ya. Lama-lamanya terbiasa sendiri. Di bully Saputra ya? Dan akhirnya udah terbiasa. Jadi hiburan juga buat akunya. Malakunya. Jangankan aku dianya pun. Ngeliat kelakuan dia sendiri. Ketawa sendiri. Gimana aku gak ikut ketawa. Insya Allah ya. Seperti yang beliau bilang di vlognya Melanie. Ricardo. Melanie itu mah? Ricardo. Oh iya. Dia pasti mau. Melanie. Iya. Roberto. Melanie Ricardo. Istrinya Mike Tyson. Tyson. Jadi dia bilang ya insya Allah selama kita tidak mengambil hak orang. Atau tidak maksiat ya insya Allah. Ya saya juga cinta maaf kalau kamu jadi deg-degan. Deg-deg-ser. Nanti aku bikinin lagunya. Deg-degan. Gak usah, gak usah, gak usah. I love you somat. Kalau Nisa Sabian. Dia telat seharusnya aku dulu kemarin. Emang, dia cemburu. Oh sampai cemburu. Orang dia bilang. Kamu bikin lagu Nisa Sabian, I'll be somat. Kenapa gak aku duluan? Kenapa gak bilang bilang? Oh iya. Oh iya, pak. Namanya kepikirannya Nisa Sabian. Berarti yang kepikirannya sendiri. Iya. Istri sendiri, mas. Iya, dia kan sudah. Sudah ada akternya. Kalau Nisa Sabian kan saya mensupport sebagai adek. Biar dia tersenyum selalu, semangat selalu. Kan harus saling mencintai sama makhluk. Makanya saya bilang Nisa Sabian, I love you tomat. Tomat. Tomat itu menyehatkan, bunda. Iya, benar. Raffi Ahmad, I love you tomat. Ustaz Abdul Somat, I love you tomat. Balik lagi ke... Tomat itu menyehatkan. Kita harus love sama tomat. Gitu, Jason Ranti. Mbaknya yang peduli. Gak kuat. Bukan gel. Ini mic-nya udah teriak-teriakan. Tolong, tolong. Kak, tapi mungkin kok kuat banget sih? Kok kuat banget? Kenapa kamu kuat banget gitu? Kuatan apa kamu jadi istriku? Apa kamu nimba air di sumur? Jadi istri kamu lah. Lebih berat soalnya daripada nimba air di sumur. Benar. Ujian manusia itu berat. Tapi kalau kita dekat sama Allah, baca Al-Quran. Insya Allah ringan. Tapi datarnya juga sempat sampai nangis. Iya. Oh, yang di Youtube itu? Iya. Ya nangis lah. Soalnya mungkin karena kameranya juga nanya dari hati ke hati. Terus gak ada mas albi aja juga. Maaf, bunda. Tadi gagangnya. Sekarang bautnya. Kenapa lagi lemarinya copot? Lama-lama. Gentengnya juga copot. Anak-anakku sayang. Kalau bercandanya, Jangan copot-copot di lemari ya. Nali, sempat liat gak sih? Akhirnya itu kan disitu istri nangis. Lalu akan... Pagi tadi. Sekira dia abis nonton drama Korea. Apa sih yang di luar? Oh iya, benar. Ngobrol emang istri. Coba. Pas. Apa yang sama Gery? Oke lanjut. Gimana, Kak? Apa yang membuat sampai menikuskan air mati juga mungkin? Oh. Gak mungkin karena kameranya juga di Youtube channelnya kan nanya dari hati ke hati. Terus disana kan aku ditanya nih. Kak gimana sih perasaannya jadi istri Aldi Tahir? Bangga gak? Ya pasti terharu dong jadi aku. Makanya aku nangis. Bukan nangis karena tertekan atau karena apa. Kan semua orang bisa ngeliat. Kita tuh bahagia apa enggak. Happy apa enggak. Jadi aku nangisnya tuh. Maksudnya gak bisa ngungkapin dengan kata-kata. Kamu sebagai istrinya bangga banget gak sih punya suami kayak Aldi Tahir? Kan orang banyak yang gak tau nih. Dibalik semua kelakuan yang udah dia lakuin ya. Mungkin sebenernya itu cara dia buat menghibur orang juga. Buat menghibur dia sendiri. Dan yang pasti aku balik lagi. Yang selagi dia tidak pernah merugikan orang lain. Tidak pernah mengambil laka orang lain. Ya udah jalanin aja. Tapi deep inside perasaan kamu sendiri menjadi seorang istri angka-angka? Yang tadi deg-degan ya. Udah pasti deg-degan. Karena juga awalnya aku kan bukan orang yang biasa di dunia entertain. Kaget. Tapi lama-kelamaan aku harus belajar. Dan aku udah harus terima konsekuensinya. Aku sekarang menikah dengan seorang artis, public figure. Aku udah harus siap dengan pro kontra, netizen, segala macem. Yaudah sekarang mah udah bodo amat. Aku gak ngurusin yang namanya orang mau ngomong apa. Yang penting kita yang di dalamnya happy. Tapi sempat jadi percekcokan gak sih? Karena mungkin tingkah yang dibuat oleh Mas Ali sendiri. Kan akhirnya jadi viral lagi. Jadi bahan belian masyarakat lagi. Dan kamu juga kena imbasnya. Mampir juga sampai males buka sosialnya. Iya, iya. Awalnya iya sih. Awalnya mungkin bukan percekcokan kali ya. Yang lebih tepatnya kita bukan debat juga diskusi. Jadi aku nanya ke dia. Sayang kok gini sih? Kok begini? Karena ya aku kan yang biasanya main sosmed adem ayam aja. Yang gak biasa dikomentarin sama orang. Tiba-tiba dikomentarin dengan ribuan komentar. Langsung rame nih. Karena yang berhubungan dengan dia. Ya aku ngobrol sama dia. Ini gimana? Aku malesnya ya mungkin awalnya kepikiran. Sama komentar orang kan. Kak nanti gak walu nih punya suami kayak gini, gini, gini. Ya awalnya risih. Duh kenapa ya orang kok bisa sampai ngurusin hidup kita begitu. Tapi lama-kelamaan aku berpikir orang yang komentar itu orang yang gak ada kerjaan. Jadi yaudahlah gak aku pikirin. Sebenarnya kalau memang ada sesuatu hal yang dia lakuin berlebihan. Aku pun juga sebagai istri mengingatkan. Begitupun dia sebaliknya. Jadi kalau dia lagi buat sesuatu konten yang memang menurut aku itu berlebihan. Dan aku sebagai istrinya pasti bakal mengingatkan gitu. Begitupun dia sebaliknya. Kalau aku melakukan hal sesuatu yang menurut. Bukan menurut dia aja ya. Yang memang kurang tepat atau kurang baik. Dia pasti akan kasih tau aku. Jadi menurut aku selagi dia memang ada di jalur yang benar. Balik lagi tadi. Tidak pernah merugikan orang. Dia joget-joget. Orang, mbak itu kan maluin diri sendiri. Tapi kan dia gak ngerugin orang. Gak ngambil lak orang. Yaudah. Memalukan diri sendiri demi uang. Sebenarnya bukan memalukan diri sendiri. Emang itu yang bikin dia senang. Yang bikin dia happy. Ya kalau bisa menghasilkan uang kan kenapa enggak. Yang penting berkah halal kan. Iya kan. Tapi kamu sempat malu gak? Merasa jadi istrinya. Tadi tangan. Bukan malu ya. Karena balik lagi komentar netizen itu kan bermacam. Banyak ada yang support juga. Ada yang lebih banyak yang nge-bully sih. Tapi aku berpikir itu pahala juga buat kita gitu. Selagi mereka tidak pernah menyentuh kita secara langsung fisik. Yaudah. Kita doain aja yang terbaik buat mereka. Jadi aku gak pernah ngerasa malu juga. Kalau aku malu aku gak pernah posting foto sama dia dong. Bahkan aku hampir setiap hari pasti posting foto sama dia. Video sama dia. Sampai orang bilang. Kak. Gak pernah posting foto sama suaminya ya. Kenapa? Malu ya. Malah sekarang semenjak aku menikah. Postingan aku itu selalu sama dia. Kamu melihat kamu tetap bangun. Biar gimana pun juga orang yang di luar sana tetap membela pasangan. Iya dong. Karena. Karena gimana ya. Aku gak bela bukan karena dia suami aku. Karena aku juga tahu apa yang dia lakukan itu benar. Kalau memang dia salah ya pasti akan aku ingati. Bukan berarti karena dia suami aku. Apapun yang dia lakukan mau salah ataupun benar aku bela. Enggak. Enggak begitu. Jadi ketika dia memang salah. Aku pasti bakal kasih tahu. Namanya manusia biasa kan mbak. Pasti gak lupet dari kesalahan. Hilal. Mungkin bulian apa ya. Kamu sempat baki. Kalau masih ingat. Mungkin dibilang apa istri gak benar. Yang paling aku ingat ya. Bulian netizen. Betulnya kamu sempat dibilang istri yang gak benar juga. Iya. Yang sebenarnya kalau dibilang istri yang gak benar. Aku sih bodo amat. Kalau udah menyangkut anak keluarga. Nah itu. Jadi mereka. Mbak amit-amit ya. Jangan sampai nanti. Karena aku sekarang lagi hamil nih. Jangan sampai nanti anaknya kayak bapaknya gitu. Ya gimana gak kayak bapaknya orang ini anaknya. Ya Alhamdulillah juga apa yang dia lakuin baca Al-Quran. Ya aku maunya nanti anak aku malah seperti dia. Sampai mengganggu sampai kamu stres juga gak sih? Apalagi sekarang kamu lagi. Kalau stres enggak. Tapi nangis pernah. Ya karena juga lagi hamil kan. Hormon naik turun. Aku cerita sama dia. Sengko orang bisa. Maksudnya tega banget ya. Jahat gitu nyumpahin gini-gini. Tapi balik lagi dia ngingetin. Yaudah lah sayang. Orang yang berkomentar itu kan mereka gak pernah tahu kehidupan kita aslinya gimana. Yaudah itu jadi ladang pahala buat kita. Yaudah jadi aku punya semangat lagi juga. Kamu pernah membatasi gak mungkin? Mungkin gak perlu seperti itu. Kalau bakal mas Alin. Karena apa yang diomongin sama netizen itu gak benar. Kalau kenyataannya gini loh mbak. Kita hidup itu kita udah dewasa. Kalau memang lebih banyak buruknya. Lebih banyak menyakitkannya. Kan bodoh kita masih bertahan. Berarti kalau sampai sekarang kita masih bertahan ya. Kita baik-baik aja dong berarti. Sosok Aldi yang sebenarnya tuh orang-orang gak tahu. Yang buat kamu tuh sampai sekarang masih bertahan. Apa yang mereka gak tahu. Kan yang kita tahu semua tuh. Yang dilihat orang tuh. Pecilan ya. Paso. Paso. Frik. Aneh gak jelas. Tapi menurut aku juga dia gak jelas sih. Tapi gak jelasnya dia tuh menghibur. Sampai aku juga ketawa tiap hari. Yang pasti dia pekerja keras. Sayang banget sama orang tua. Nah ini yang buat aku mungkin bisa dibilang jatuh hati sama dia. Dan mau menikah sama dia. Karena aku tahu Mas Aldi tuh sangat mencintai kedua orang tuanya. Aku juga diajarin sama orang tuaku. Kalau laki-laki udah sayang sama orang tuanya. Kelak pasti sama istri anak-anaknya dia akan begitu. Yaudah emang kenyataannya yang aku alamin begitu. Alhamdulillah Masya Allah dia ngerawat ibunya kan. Yang sakit stroke 20 tahun. Terus dia ke aku. Ke anak-anaknya tuh sayangnya luar biasa. Jadi gak bisa diungkapin dengan kata-kata gitu. Makanya aku tuh bangga banget sama dia. Apapun yang dia lakuin itu. Selalu buat aku bangga. Apapun itu. Dari cara dia kerja. Dari cara dia ngomong. Apapun yang dia mau kerjain itu. Dia selalu nanya ke aku. Sekecil apapun itu. Jadi kita ngerasa sangat dihargai. Tapi kan semua orang gak tahu ya namanya rumah tangga kan. Dan aku juga sebagai istri tuh gak ada kewajiban buat. Membuat semua orang itu tahu apa yang terjadi sebenarnya. Yaudah lah. Yang penting kita doain aja yang terbaik. Buat orang-orang yang. Walaupun gak ngodoain kita. Kita tetep doain yang baik-baik. Kak, jadi sempat takut dulu ya. Maksudnya dengan saya. Kayak gini. Karena sering dihujudkan kordenet. Netizen jadi takut. Kankernya Mas Ali. Mbak Abu Abi. Jujur, sebenarnya aku lebih banyak belajar dari dia mbak. Karena dia menghadapi netizen itu kan lebih. Udah lebih terbiasa dibandingkan aku. Jadi ketika dia ngeliat komen netizen. Kalau aku mungkin masih ada rasa sebel. Rasa kesel. Kalau dia tuh malah ketawa. Malah dijadikan dia. Apa ya. Bercandaan. Kalau kata dia tuh netizen tuh malah orang yang. Sangat memperhatikan kita. Yang peduli sama kita. Jadi aku belajar sama dia. Oh iya juga sih. Kalau memang gak suka kan gampang. Sekarang gue bisa dilihat. Kalau memang kita gak suka tinggal di blog. Ya kalau mereka masih ngeliat. Masih nonton. Berarti mereka masih ada rasa ingin tahu dan suka dong. Yaudah. Tapi kamu sempat-sampat gak dapat nanti Mas Aldi ngeliat itu. Jadi drop dan akhirnya kankernya kamu lagi. Insya Allah enggak sih. Karena aku tahu ya. Dia orangnya juga positif tinggi sama orang. Jadi enggak pernah yang. Insya Allah enggak pernah susun juga sama orang. Selalu berpikir baik. Orang yang. Ngomongin dia enggak baik pun tetap dia doain. Malah akunya yang kadang dia ingetin. Masih suka. Kok dia begitu ya. Dia ingetin yaudah sayang. Biarin aja. Orang jahat jangan dibalas dengan kejahatan. Malah akunya yang belajar sama dia. Kebalik mak. Gitu. Kalau ini kan masalahnya enggak ada. Kalau apa sih sebenarnya yang kamu sampaikan. ke Mas Aldi mungkin. Mungkin melihat dia juga begitu kuat. Santai. Ngadepin netizen yang banyak dulu dia. Sebenarnya bukan sesuatu yang mau disampaikan. Karena kita juga setiap hari kan bareng. Terus kita itu juga tipikal. Alhamdulillah pasangan suami istri yang apa-apa tuh selalu diobrolin. Kalau ada unek-unek diobrolin. Mungkin lebih ke doa. Aku cuma berharap dia panjang umur. Sehat selalu. Terus bahagia sama kita. Mereka anak-anak yang ada di dalam perut. Itu aja sih. Yang penting kitanya bahagia. Udah insya Allah. Umur panjang. Sekarang udah enggak. Udah bodoh amat. Tapi kamu sempat ada di masa down itu. Dengan broad karena ngeliat semua bulian itu. Kalau dibilang down banget enggak. Cuma mungkin risih. Risi. Kaget ya. Lebih tepatnya kaget. Sempat. Aduh udah. Males aku main Instagram gitu. Males. Karena komenan kan banyak tuh langsung masukkan. Males. Terus ah yaudah lah. Enggak mau main Instagram dulu. Tapi aku pikir-pikir. Kenapa juga ya. Orang hidup-hidup kita. Kita yang ngejalanin. Sekarang malah aku main terus Instagram upload. Terus foto sama dia. Video sama dia. Sama anak-anak. Oke. Oke. Oke.